Apa ya namanya ya Kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo Netizen ini kan bilangnya kita berzinah Ya kan Nah saya meluruskan bahwa saya tuh tidak pernah kumpul kebo Apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah Itu berarti bukan kumpul kebo Harus ada status Bukan pacar Tapi harus menjadi suami Mau itu suami sirika Mau itu suami resmika Tapi dia harus menjadi suami Jadi saya hanya mau menepis Omongan-omongan netizen yang bilang katanya Kumpul kebo Terus ada caption Mungkin kalian juga ada simpan captionnya Saya bilang dia ada suami saya Kita sudah menikah tanggal 23 Januari Terus di Kemalaya Ada saksinya Kak Fitri Ada saksinya Kochen Karena abang saya ditelpon di Jakarta Dia bilang katanya diwakilkan saja Karena itu cuma nikah siri Ya sudah tapi nikah sirinya itu Bukan nikah siri biasa Ada surat yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan Memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain Itu tinggal di kasih saja di negara Indonesia Gitu kan Ya apalagi Soal katanya tas Terus ya terus Terus Habis itu kan saya bilang Saya kaget Pas bangun tidur Sekitar jam 8 saya bangun tidur Saya bikin jus seperti biasa Untuk anak-anak Untuk dia Saya bikin omelette Untuk sarapan Ya kan Terus saya tanya T.A.T T.A.T Bapak mana? Nggak tahu Karena pintu pagar ini terbuka Tanya nggak tertutup Saya pikir Dia pergi lari pagi Nanti dia balik lagi Ternyata setelah saya tunggu Kok nggak pulang-pulang? Terus saya ngecek handphone Kalau lagi tidur kan Biasanya handphone saya matiin Terus pas saya cek Ada whatsapp dia Dia bilang Amor My love I'm sorry I have to go Blah-blah-blah I love you so much I love you kids But After we high five Gitu kan Minggu satu Minggu yang lalu Berarti sekarang udah Hampir dua minggu yang lalu Hampir dua minggu yang lalu Kita berantem Hebat Gitu kan Terus dia butuh waktu Katanya dia butuh space Gitu kan Padahal waktu itu saya yang minta Butuh space Tapi dia tidak izinkan saya Pergi ke Swiss Waktu itu kan